Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana anak-anak kakarnya hari ini semoga kalian selalu diberi kesehatan diberi kemudahan dalam belajar dan diberi semangat yang tinggi dalam mengikuti pembelajaran PJOK di kelas 4 untuk materinya tetap yaitu variasi gerak dasar dalam permainan bola besar kalau yang kemarin jawab bola yang sekarang voli sebelum kita menuju ke materi mari kita berdoa terlebih dahulu tundukkan kepala dan angkat kedua tangan kalian ilahkan randina bin muhammadin salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh a'udhu billahi minas syaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin iyaka na'udhu wa iyaka nasta'in ihtina siratal mustaqib siratal ladina anhamda alayhim ril ma'udhu wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh rohbi sidani ilmah wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh amin korona lompat lompat untuk non lokomotor atas ini juga termasuk gerak non lokomotor yang ketiga yaitu manipulatif ini yaitu dan teman-teman atau anak-anak yang salah salah contohnya gerak lokomotor dan non lokomotor itu harus konsentrasi ketika mengerjakan dan dibahami dan jangan lupa dilihat videonya pak firsa dulu jangan langsung mengerjakan soalnya selanjutnya variasi gerak dasar lokomotor non lokomotor dan manipulatif dalam permainan bola besar disini ada cabak bola, volley, dan basket bola volley bola volley merupakan permainan yang menggunakan tangan untuk memukul bola ke bidang lawan pada saat belajar keterampilan gerak bola volley perlu diterapkan sikap yang baik seperti sportif, bekerjasama, toleransi, disiplin mau menerima kekalahan dan tidak sombong ketika menang bola volley ini permainan bola tangan permainan ini dilakukan di lapangan volley ada lapangan perlengkapannya terus dan peralatannya ada net dan ada bola oke, lapangan volley lapangan volley bentuknya persegi panjang seperti di gambar ini tidak asing kan kalian sudah pernah melihat lapangan volley ukurannya panjangnya 18 meter lebarnya 9 meter daerah di sekeliling ini bebas daerah bebasnya 3 meter tiang penghalang dari permukaan lapangan yaitu 7 meter tingginya ini yang kalau di sini ada pakernya itu tingginya 7 meter terus tinggi net dan bola tinggi net di olahraga bola volley antara putra dan putri itu beda kalau untuk putra standarnya internasional yang dipakai pertandingan di bola volley yang resmi itu 2,43 meter tingginya tingginya ini kalau yang putri lebih pendek yaitu 2,24 meter bola bahan bola volley harus berkulit lunak lentur dan sintetis keliling bolanya 65-67 cm berat bolanya 260-280 gram bolanya seperti ini biasanya warnanya sering kini kuning sama biru teknik dasar bola volley passing passing adalah mengoper bola kepada teman satu regu passing dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu passing bawah dan passing atas kalau passing bawah gerakannya seperti ini kita agak memukukan badan tangannya seperti ini terus kebukul dibukul ke atas tujuannya mengarahkan bola kepada teman kalau passing atas seperti ini ya tangannya dengan dorong bola ke atas langkah-langkahnya seperti di gambar oke service apa itu service yaitu gerak memukul bola yang bertujuan yang bertujuan untuk memulai permainan sebelum kita memulai permainan kita wajib melakukan gerakan yang pertama yaitu service dan dilakukan setiap tim selesai menyetak poin kalau kita dapat poin kita akan melakukan service service dibagi dua yaitu service bawah dan service atas seperti ini langkahnya dari bawah kalau atas bolanya dilempar dulu kemudian dipukul ketika service kita diwajibkan melewati bidang net kalau kita menyangkut di net itu berarti poin untuk lawan kalau kita berhasil melewati net itu berarti service kita berhasil oke kemudian ada smash smash secara gerakan memukul bola dengan keras ke arah bidang permainan lawan yang bertujuan untuk mencetak poin kalau di sepak bola shotting mencetak goalnya dengan cara shotting tapi kalau di bola volley mencetak poinnya dengan cara smash seperti ini pukul keras mengujang ke arah bidang permainan lawan kalau keluar berarti poinnya untuk lawan oke paham ya sampai sini blok blok adalah gerakan mencegah bola masuk ke arah permainan kita atau menghalangi bola ketika ada lawan yang smash kita akan lakukan blok biar bolanya tidak masuk ke kita ketika lawan kita melakukan serangan dengan bulan smash seperti ini kita arahkan masuk ke bidang lawan tapi kalau kita blok terus kita keluar ya poin tetap untuk lawan tapi kalau kita blok berhasil dan bolanya masuk ke arah bidang permainan lawan kita lah itu akan kita akan mendapatkan poin oke baik kan anak sampai sini ada yang belum paham nanti kalau yang belum paham bisa wk apak firsa atau cari sumber belajar lain di youtube untuk mempelajari teknik dasar bola voli oke anak anak-anak mohon maaf ya apabila kata-kata pak firsa ada yang kurang berkenan atau kurang jelas jangan lupa tugasnya di link google.com dikerjakan sebelum mengerjakan tugas kalian harus melihat video dulu agar bisa membantu agar bisa paham dalam pengerjaan tugas konsentrasi ya ketika mengerjakan tugas pengerjakan tugas itu yang dinilai ketika kalian mengerjakan yang pertama kali kalau pertama kali kalian mengerjakan misal dapat bagus yaitu saya ambil tapi kalau pertama kali kalian mengerjakannya dapat jelek terus kalian ulangi di kedua ketiga tetap yang pertama yang di ambil yang dimasukkan ke nilai jadi harus konsentrasi oke anak jangan lupa di rumah selalu jaga kesehatan dengan makan-makanan yang bergisi berolahraga yang cukup jaga protokol kesehatannya jangan lupa belajar dikurangi main game-nya dan jangan lupa sholatnya dijaga saya akhiri untuk pembelajaran PJUK wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh